Juga kan temanya juga menarik nih, Pak Mirda. Temanya itu adalah Thank You Frontliners. Nah, maksudnya ini apa Pak Mirda untuk tema yang sekarang diangkat? Iya, Frontliners selama dua tahun pandemi ini selalu dikaitkan dengan pekerja-pekerja tenaga kesehatan yang ada di garis terdepan itu. Padahal sebenarnya bukan cuma tenaga kesehatan. Termasuk teman-teman jurnalis ini adalah Frontliners, di mana pandemi, di mana kejadian pandemi justru kita datangi untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga memberikan literasi tentang pandemi itu sendiri. Jadi biasanya kalau yang lainnya semua work from home, teman-teman jurnalis, malah kemudian justru turun semua ke lapangan. Bayangkan berjibat itu dengan kondisi yang begitu ekstrim, sehingga akhirnya di media grup sendiri ada 800 hitungan kita yang sudah terinfeksi COVID-19. Dan Alhamdulillah semua sudah baik, ada juga yang kemudian pergi meninggalkan kita. Berarti pekerjaan ini betul-betul sebenarnya memiliki resiko yang tinggi saat pandemi. Nah, ini menjadi momentum kepada kita untuk kemudian berterima kasih. Momentum bagi kita untuk kemudian melihat bahwa ada profesi lain juga yang berjibatu sebagai frontliners, yaitu profesi jurnalis itu sendiri. Oke, berarti di saat 800 orang dari media grup terpapar, mereka tetap menyajikan berita begitu ya Pak Mirdal ya? Mereka terinfeksi, dan begitu mereka sembuh, masuk semua atlet sembuh, mereka tetap beja lagi, terus langsung turun ke lapangan. Saya rasa teman-teman semua mengalami itu. Jadi ini walaupun kelihatannya ini, tapi ini luar biasa sekali. Saat semua orang di rumah, kita tetap fokus pada tujuan kita, memberikan informasi, sehingga pemulihan COVID-19 hari ini tidak lepas dari kerja-kerja teman-teman jurnalis semuanya. Kibur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Terlalu luar demi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Adi! Ust. 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 sub indo by broth3rmax